Ketua DPRD Lutra Karimudin Ketua DPRD Lutra Karimudin menyampaikan kalau PLTMH tersebut hanya mempunyai daya 30 MW dan melayani dua dusun. Namun karena hanya berkapasitas sekitar 30 ribu Watt, warga dusun Eno Barat dan Eno Timur serta masyarakat desa Padang Balua terpaksa menikmati listrik dengan cara bergiliran. Menanggapi hal tersebut, Karimudin mengatakan PLTMH harus ditambah daya dan kapasitasnya karena ternyata selama ini hanya bisa menyuplai listrik ke masyarakat dengan cara pemadaman bergilir. Setelah mendengar keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Lutra Utara mengatakan akan segera menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah serta pihak terkait untuk mendorong fasilitas tersebut untuk segera dibenahi. Sebab selain digunakan untuk pembangkit listrik, air yang dibendung di wilayah tersebut juga digunakan untuk mengairi persawahan milik warga. Pembangkit listrik dari kendaraan air yang ada pada mobil ini harus tambah kapasitas. Karena ternyata selama ini dilakukan pergigiran karena kemampuan kapasitasnya yang tidak mampu. Kenampuan kapasitas, sekaligus kita akan dilakukan perbaikan. Kenapa? Karena sudah ada yang urusan ini tidak mohonnya. Karena itu saya kira ini adalah urusan ini yang harus disegerakan. Karena kalau ini yang sudah tidak berfungsi, saya kira kuota kecamatan disitu sudah gelap. Jadi juga akan menghampat tugas-tugas yang lain, maksud di pemerintahan. Kemudian terkait dengan masalah pengairan. Ini harus dilakukan perbaikan karena ini berfungsi dua. Pertama fungsinya membangkitkan listrik. Yang kedua adalah pengairan. Pengairan ini adalah ajak hidupnya keluarga yang ada di sekundi, khususnya kepada penguat ini. Karena itu saya kenapa kami untuk langsung menunggu ini. Supaya kami punya paham dan mulai langsung berkawal bahwa komisi ini, kita harus didapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan kemampuan dan putaran. Dan insya Allah ini menjadi percanaan khusus bagi kami. Karena ini berbuat kita langsung melihat kondisi. Ini terkait dengan bendungan yang berfungsi gantai ini. Berfungsi sebagai penairan dan sebagus berfungsi sebagai pembangkit listrik. Yang dua-duanya merupakan hajat hidup keluarga kita yang ada di sekundi. Kami bersyukur, Pak. Ini pembakai kedua RPR telah melihat kondisi yang kami alami di Desa Penanggapua. Dan lewat gunungan ini bisa internalisasi. Karena bukan saja kami misalkan ini, tapi langsung dilihat langsung. Seperti apa kondisinya. Jadi, sebenarnya bahwa sudah untuk diprogramkan, baik itu perbaikan. Kerubin tidak menyala, masyarakat juga kemungkinan bisa tidak panen. Jadi, kami bersyukur sekali dengan BDM, Pak. Kami sering melihat kondisi kami di Desa Penanggapua. Dan ini menjadi perhatian. Dari Lewu Utara, Sulawesi Selatan, Aci Jurnal TV mengabarkan.